eh.. lampu taman yang tak modif gitu ya hehehe.. hasil modifan sendiri lampu elektronika ya? enggak punya.. mau saya itu.. SMA-nya IPS kok saya wooo.. enggak nyambung belah nih.. iya.. semoga.. Bapak Agus tetap bisa.. mengupgrade ke depannya dan kecacuan.. waaah.. jadi ngani ke racun mas.. hahaha.. PLTS itu bikin update.. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys.. semoga kalian sehat selalu.. ini saya perkenalkan.. Bapak Agus.. ini adalah salah satu penghobi PLTS.. dengan modal.. tidak punya ilmu per PLTSan.. atau sudah punya? enggak punya.. sama sekali enggak punya.. sama sekali enggak punya? jadi.. mau bikin update itu enggak punya sama sekali.. oh.. tapi ternyata.. sekarang bisa di kerjakan di rumah.. terinstalasi dengan baik? bisa.. saya terasih sendiri.. saya pasang sendiri.. oh.. ternyata.. dari channel saya.. iya.. mantap sekali.. ternyata.. bisa belajar dari channel youtube.. dalam merakit PLTS.. ya mas guys.. ini saya akan review.. untuk.. PLTS nya yang dipasang.. jadi.. simak.. wah.. ini.. panel surya nya.. Bapak.. Bapak.. Agus.. panel surya nya.. ada berapa? ada.. 4 lembar.. 100 WP-an itu.. 100 WP-an ya ini.. iya.. untuk merk yang dipakai.. merk apa itu? yang murah aja mas.. merk zone Asia.. kira-kira itu sudah berapa lama? Bapak Agus.. kayaknya sudah 1,5 tahun.. 1,5 tahun.. jadi.. pembelian sudah 1,5 tahun.. yang lalu.. betul.. dan ini.. di sini.. terpasang ini.. memang sebenarnya.. di sini.. dari awal atau.. sempat pindah-pindah? oh.. pindah-pindah mas.. dulu awalnya yang dari situ.. yang.. dari mana? yang sini loh.. dari sini.. tapi kan terus.. kehalang itu.. pas matahari.. sini.. kalau matahari kan ternyata.. ini kan nggak lurus tuh.. kadang di sana.. mataharinya serong.. kan sana utara tuh.. iya.. kalau pas.. ano.. lintas mataharinya di sana.. kan kehalang itu.. sini kan nggak halang kehalang.. kita tidak pindah sini.. ini agak lega loh.. tempat di sini.. ya.. walaupun tertutup ini sedikit ya.. iya.. kalau pas matahari.. sebelah sana.. ketutup ganteng.. ketutup ini.. oh iya.. kalau udah siang kan.. nah.. cerah tuh.. dapat lebih luas gitu.. areanya.. janang ke matahari lebih luas gitu.. nah.. kalau ini.. ini kok ada yang kecil banget.. ini apa.. mas Agus.. nah ini.. ini.. pertama kali saya eksperimen PLTS itu.. ya ini.. ini kan lampu taman.. oh iya.. itu kan 3 volt gitu loh.. oh.. jadi.. pertama kali eksperimen itu.. eh.. yang 3 volt ini.. kayaknya di sana juga ada ya.. oh ada.. tiga titik mas.. itu.. oh satu sana.. ada tiga titik saya.. oh ini.. wah.. ini mas guys.. panel surya.. mini.. mini.. itu.. lampu taman yang tak modif itu.. hehehe.. hasil modifan sendiri.. hehehe.. yuk.. kan kalau beli dari toko kan cuma satu panel tau itu mas.. nggak nyampe semalem.. oh.. kadang jam 10 sampai sudah mati.. udah mati ya.. karena tatang bayi yang lembaran sebelah.. karena ini kayak satelit itu tuh.. oh oh.. terus.. dalamnya tak modif juga.. komponennya terus.. eh.. jadinya agak redup tapi jatan sampai subuh gitu.. wah.. mantap.. belasanya dari tempat jenengan.. yang ditambah baterainya.. iya.. oh.. cocok gitu.. baterainya tak ganti.. yang ada kesaran tinggi.. panel surya nya juga sama aja.. upgrade jadi dua kali lipat ya.. iya.. oh.. oke.. sekarang.. kita akan.. coba masuk ke sistemnya.. sekarang saya.. sudah melewati.. di bagian.. depan rumahnya.. Bapak.. Agus.. saya itu mau nge-review.. ini.. piye itu ini.. pak.. apa? piye? review, review.. kok malah.. mainan ini.. mainan keyboard.. lagi ke piye.. ceritanya.. lah.. hobi saya memang selain keyboard.. main musik gitu.. oh.. ternyata jenengan ini.. suka hobi musik tuh.. wah iya.. wahlah.. jebulnya.. saya baru tahu.. berarti punya channel youtube.. punya.. punya.. iya.. subscribernya berapa ayo.. lupa.. kayak.. eh.. nanti.. banyak.. dibilang sobong.. tapi nggak apa-apa.. boleh-boleh.. udah 161 ribu.. wahlah.. hahaha.. 161 ribu.. anu.. gimana.. sekalian nanti kalau ada yang minat.. dengerin lagu-lagu karaoke.. ada nggak.. iya memang.. anu.. channel saya channel karaoke.. oh.. channel karaoke.. ya.. kalau jenengan suka dangdutan.. main aja ke channel saya.. apa nama channelnya.. ya.. nama saya.. Agus Darmawan.. Agus Darmawan.. iya.. itu isinya karaoke.. endangdut.. ada keroncong.. ada campur sari.. juga.. oke.. oke.. siap mas.. Agus.. nanti.. semoga ada yang.. ikut.. jangan lupa ya.. kunjungi channel saya.. Agus Darmawan.. yang suka karaoke.. kunjungi aja.. yang suka karaoke.. endangdut.. campur sari.. keroncong.. baik kunjungi aja.. channel saya.. mantap sekali.. ternyata.. selain bisa ber-PLTS.. bisa main keyboard juga.. jangan-jangan main PLTS-nya.. bermodal dari.. keyboard ini ya.. waaah.. cepat bayaran ini.. buat beli PLTS.. wah mantap sekali.. ini.. sistemnya di sini mas.. oh ini gudangnya.. tapi di gudang agak berantakan.. oke.. nggak apa-apa.. namanya gudang semuanya berantakan.. oh iya.. bener ya.. nggak ada gudang.. waaah.. kosek.. 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 ini udah pake test van.. wah.. bagi kelas kita.. 60 ampere.. iya.. 60 ampere.. terus.. sistemnya berapa volt nih.. 12 volt dulu lah.. 12 volt dulu.. mainnya kecil-kecil dulu aja.. baterainya.. di.. turun di bawah.. oh.. 12 volt 100 AH.. betulan W2 tapi yang satu nganggur.. oh inverternya ini ya.. iya.. ini kayak punya saya yang dulu.. hehehe.. ini sistemnya on ini.. hehehe.. ya kan aku niru punya yang jenengan toh.. itu.. inverter sejuta umat.. gitu.. wih lah itu lampunya berarti nyala dari sini tuh.. iya.. wah.. jos sekali.. baterainya.. kondisi 13,6 volt.. nah ini kok nganggur.. mas.. ya rencana kan berdekat 24.. cuma belum ada dana aja.. gitu.. ya tapi kan nyicil.. beli-beli nanti.. nanti nabung buat beli.. tambah PV lagi.. entah apa.. binverter nanti.. yang 24 atau gimana.. ya nyicil dulu lah.. ya.. yang menuruti hobi nanti.. sebenarnya pengen.. tapi ya.. memang racun dong belnya situ.. wah.. luar biasa.. luar sekali ya.. ini jam berapa ya ini.. ini.. jam tengah 4 sore.. wah tinggal 0,7 ampere.. udah sore ya mas.. matahari kan udah condong.. jadi ya.. hmm.. wah.. sistemnya sebenarnya simpel ya.. dari panel surya masuk ke SCC saja.. lewat MCB.. ya.. terus keluar lagi lewat MCB ke.. baterai.. baterai.. terus ke inverter.. lewat BMS gitu kan.. lewat BMS.. oh lewat BMS ya.. lewat BMS.. baterai.. oh ini udah ada.. anu juga ya.. apa namanya.. hmm.. balancer.. ya balancer.. balancer aktif.. biar aman selnya.. hmm.. betul.. 4S.. ini pakai ATS nggak? pakai.. mana mana ATSnya.. tak modif di sini mas.. di dalam sini.. wow.. di dalam sini.. ATSnya di dalam sini.. di dalamnya hitam-hitung ini loh.. tak modif sini.. wow.. bagus ya.. kalau ini kan terkasih LVD ini tuh.. kalau LVD nanti kan.. kalau udah ambang batas bawah kan.. ini mati.. inverter mati kan.. terus.. ini nanti.. pindah ke PLN.. wow.. bagus ya ternyata.. ya sementara kan.. buat backup lampu dulu tuh mas.. simple banget.. nah.. buat backup.. bareng-bareng yang berat.. kayak kulkas atau apa kan.. ya.. 7-12 volt nanti ya.. repot gitu.. nah.. jenengan.. selama memakai sistem.. panel surya ini.. keluh kesahnya apa sih mas? ya.. nggak ada sih.. seneng-seneng aja.. iya.. sejauh ini.. paling ya cuma nyambangi.. ngecek aja gitu.. baterai kan.. untuk LV4.. kebetulan kan nggak.. butuh perawatan tuh.. nggak kayak aki kuah.. iya betul.. cek gitu.. terus sekarang ngecek.. sehari ini dapet berapa ini.. tadi kan 0 tuh.. ini naik jadi 2,8 kayak gitu.. coba lihat lagi.. oh iya.. naik jadi 2,1.. uh digamper sekarang.. iya.. ya udah sore ya mas.. ya gitu.. udah sore ya.. jadi tergantung.. ini juga cuacanya mendung terus ya.. mas guys.. ini musim hujan tuh.. jadi intensitas panas.. mendung.. panas.. mendung.. panas.. wah.. ternyata.. ini sangat.. simple.. tapi.. bermanfaat.. belacarnya dari channel ini dengan saya itu.. betul.. ini saya nggak bohong.. belacarnya dari channel ini dengan saya.. nyimak-nyimak itu.. kok.. mas guys.. mas guys.. gitu.. kok.. aneh gitu loh.. akhirnya kan.. malah semakin menarik.. terus penyampaiannya juga.. iya.. menyenangkan gitu loh.. jadi.. tak simak terus.. ilmunya.. iya.. 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 terima kasih.. karena sudah menonton di channel saya.. dan bisa mengembangkan sendiri.. tanpa modal ilmu pengetahuan yang.. sangat tinggi dalam.. elektronika ya.. nggak punya.. saya itu SMA-nya IPS kok saya.. wooo.. nggak nyambung belas sih.. iya.. nggak nyambung belas.. malah bisa merakit PLTS lah.. kok ampuh sekalinya dengan ini.. karena.. belajar dari channel yang jendengan.. juga.. channel yang lain.. tapi kebanyakan dari channel yang jendengan.. nggak praktekin.. ini saya pasang sendiri semua full.. nggak.. minta bantuan sahabat-sahabat.. untuk.. fungsinya untuk lampu aja.. atau untuk kebutuhan.. untuk backup lampu tenangan aja.. full.. lampu satu rumah.. berarti total ada berapa titik kira-kira.. eh.. sekitar.. 8 titik.. cuma yang sering nyala itu.. di.. 2 titik.. di ruang tengah sama.. dapur dan ruang makan gitu.. biasanya paling sering nyala semua itu.. habis mahrib ya.. itu.. sampai jam 9-10 gitu.. nyala semua ya.. apa nggak.. nggak semua sih.. paling.. ruang.. tamu.. terus ruang tengah sama dapur gitu.. kalo malem.. dapur matiin.. nyala ruang tengah tok gitu.. udah jam 10 gitu.. eh.. wah pokoknya.. ini.. ada pesan nggak mas Agus.. kira-kira.. kalo ngerakit PLTS ini.. sebenernya.. kalo dibandingkan antara PLN dengan.. PLTS.. itu.. efisien mana.. apa irit mana gitu.. ada pesan-pesan nggak.. seputar itu.. ya.. nih pesan saya.. karena saya udah.. hampir satu setengah tahun ya.. ya.. buat yang mau belajar PLTS ya.. jadi kan itu hobi aja gitu loh.. soalnya kan kalo niatnya biar.. ngirit.. nyudo.. bahasa jawanya tuh.. nyudo bayaran atau mengurangi biaya tagahan PLN ya.. ya nggak terlalu sebanding lah.. terkecuali kalo ngerikan mainnya udah.. yang high class gitu loh.. yang udah.. betul-betul full mandiri itu.. mungkin baru.. sepadan gitu loh.. tapi kalo cuma kayak gini ya.. setidaknya nih saya yang udah.. apa.. main ini.. saya lebih nyaman.. ketika nanti mati lampu gitu aja.. sudah bisa.. ngambil manfaatnya gitu.. udah nggak khawatir.. kalau misalnya PLN mati lampu.. lampu tetep nyala nggak masalah.. sama.. kalo misalnya untuk yang.. alat-alat kecil kayak kipas angin.. atau nge-charge HP kan.. atau nge-charge laptop kan masih bisa gitu.. iya bener.. jadi sebatas itu aja.. simpelnya juga sebagai untuk backup gitu ya.. iya betul.. darurat saat PLN padam.. makanya.. inverter juga.. inverter sejuta umat.. paling ya untuk bisa yang.. kecil-kecil aja.. makanya juga nggak rakit.. perlu rakit yang harus.. high class atau expert.. atau dibilang yang.. kilo WP.. 400 WP.. 400 WP itu udah.. 400 WP itu udah.. bisa cukupi lampu itu bisa.. iya.. udah.. buat hiburan di rumah.. iya.. hobi.. buat hobi.. oke.. mas guest semua.. ini videonya.. sudah cukup sampai disini aja.. semoga kalian yang.. terhibur dengan video ini.. konten vlog PLTS.. Bapak Agus.. semoga.. Bapak Agus.. tetap bisa.. mengupgrade ke depannya.. dan kecantuan.. waaah.. jenisnya ini.. racun mas.. PLTS itu.. ingin upgrade terus sama.. waaah.. waaah.. repot.. repot.. uangnya.. repot.. uangnya repot.. nanti kan nunggu originnya mas.. oh iya.. makanya.. buat temen-temen.. yang hobi karaoke.. kunjungi channel saya.. nanti silahkan bernyanyi.. biar nanti.. absen saya tambah.. betul.. buat beli PLTS.. buat Agus.. sip 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 sip.. oke.. thanks for watching.. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh..